Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah ini ada viral video Apa di Youtube ya Dengan Tup Nail Ya di depan Jokowi somat menangis Tonton sekarang terbongkar tangisan uas di balik Togoran Jokowi Ahok bongkar somat ulama palsu Ini akunnya Johannes Leon Nah coba kita putarkan sedikit ya Nah di dalam video ini Ya di dalam videonya dia ini Kalau kita lihat Ya banyak komentar-komentar miring Terkait Ustadz somat ya Nah Ini kenapa orang seperti somat Kondak ditangkap Jelas Jepang Walaupun nyari nyuri lagi Waduh ajaran apa nih Nah ini ya Ini dari URU Jangan Ya dari URU ini ya URU Jangan berteman yang kabir Tetapi kenapa muslim mengisi ke Eropa Bukan ke negara muslim Aneh-aneh Nah lanjut Nah disini dari Dek Singh Kalau buat konten ini Yang bermanfaat Bukan membuat berita hoax Dan nyinyir orang lain Bung Nah Oke kita lihat dulu Dimana ini kontennya ini ya Bagaimana jika orang Islam Makan dari gaji bekerja Kan kafir Diatur setempat waktu Berintah mereka salah Lanjut ya Dari Sulastri Semua ciptaan Suasamah Tidak ada perbedaan Dari Fatri Dela Siap ton perbelahan ulama Hidup mati untuk ulama Karena ulama penerus dawah Baginda Nabi Muhammad Daripada sumbar Siap bela ulama Dari Simon Kalau nunggu siling ada Berarti Yang ada jamunya Nah ini terus lanjut ya Kalau loko mobil Yang emang paling merah Itu artinya Luka dibalut Terus di blaster Bukan salib bos Itu dari yoyok Nenimus neni Yesus tuanya manusia Konten begini Yang Aneh ya Logika dari mana Oke Ini lanjut terus ya Orang jiranya memang Ngomong begitu Yang ini kalau bikin konten Kok gak sesuai judulnya Hanya beda berita Bahasi Ah ya betul Jadi kalau kulihat ini Ya Ini tub nailnya Ini tub nailnya Ya Tulisannya disitu Di depan Jokowi Somat menangis Nah faktanya Tidak ada itu Ustadz Abdul Somat Bertemu dengan Pak Jokowi Kemudian menangis Di depan Pak Jokowi Tidak ada Ya ini tub nailnya ini kawan Nah kemudian dikasih judul Tonton Soekoran Terbongkor Tangisan Uas Dibalik Tuguran Jokowi Ahok bongkar Somat ulama palsu Siapa bilang Ustadz Somat ulama palsu Itu bukan ulama palsu Ustadz Somat bukan ulama palsu Nah ini ya Nah ini ya konten-kontennya ya Ini nama akunnya Johannes Leon 1,2 juta subscribernya ya Nah ini beberapa ada kontennya ini Nah ini kalau Ini kalau saya lihat Ya ini kalau saya lihat konten-kontennya yang dibuat oleh Johannes Leon ini Ini saya sampaikan meresahkan Ya meresahkan Karena apa Judulnya Judulnya beda Di depannya beda dengan isinya beda Seperti yang video ini ya Seperti yang di video ini yang tadi Yang judulnya itu Itu saya sudah tonton videonya Dan itu berbeda dengan judul Tidak ada di dalam video itu menjelaskan Ustadz Abdul Somat mau nangis Bisanya hanya dibahas tertek Cerama-cerama Di beberapa ustaz Termasuk Ustadz Abdul Somat Termasuk Adi Armando ada di situ Nah kalau aku lihat itu video ya Kalau saya setuju Di Indonesia tidak ada khilap Di Indonesia ada Pancasila Ya Jadi kita kepada Pancasila Kalau isi videonya ya Kita tetap Pancasila Dan disini saya juga berharap Kepada siapapun Ayo Kita tidak perlu menjelekkan agama Selain agama yang Yang kita anut Sibuklah Sibuklah mendalami ajaran agama kita masing-masing Kemudian praktikkanlah Dan media nyata Ya Jangan Kita sibuk Mencari kekurangan agama orang lain Itu juga tidak bagus Maka disini saya mengajak kepada saudaraku Ayo Agar tetap terjaga persatuan Indonesia Mari kita mendalami agama kita masing-masing Keyakinan kita masing-masing Kita perhatikan dunia nyata Dan tidak perlu saling menjelek-jelekkan Itu kalau itu pesan saya ya Cuma yang saya disini Sesalkan Kenapa ini channel Ya judulnya Puknailnya Berbeda dengan isinya Ya Jadi tidak ada itu Tidak ada ya Ustadz Abdul Somad Mau nangis di Pampajawi Tidak ada Kemudian disebut Ustadz Abdul Somad itu Ulama palsu Ya bukanlah Bukan Ya Ya baik saudara-saudaraku Kita tetap doakan Semoga Ulama kita Ustadz Abdul Somad Ya Tenang-senang tiasa Diberikan kesihatan Diberkai umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimerakan rezekinya Yang banyak dari tempat yang halal Dan saya mengajak kepada semuanya Seluruh Toko agama di negeri ini Ya Yang namanya Toko agama adalah Mereka-mereka yang Lebih Memahami Lebih mendalami Lebih Menguasai ajaran agama Ya Toko-toko agama di Indonesia Baik toko agama Islam Ya Kristen Katolik Hindu Buddha Kong Hucu Ya Kristen ada dua ya Kristen Katolik Dan Kristen Protestan Ya agama Hindu Keyakinan Kepercayaan lain Ya kita doakan Mereka-mereka semuanya Agar Toko-toko agama ini Selantiasa diberikan Kesihatan Keselamatan Rezekinya lancar Ya Sehingga Mereka semua Dengan mudah Untuk Menyebarluaskan Keyakinan Yang dianutnya Nah ini saja kawan Ya Tetap semangat Yang sekali lagi Untuk Pemilik Channel Yohanes Leong Berhenti Membuat Berita-berita Hocs Ya seperti ini Berhenti Bertobat Ya karena ini Bisa mengucap Pela persatuan Indonesia Kalau lihat Comment-commentnya Tadi ini Akhirnya muncul Comment-comment Seperti ini Ya Jadi Jadi jangan Mengadu Domba Johanes Leon Jangan Mengadu Domba Ini Mengadu Domba Kamu Ya Ya Jangan Mengadu Domba Karena Lewat Youtube Begini Selesaikan Saja Apa Isinya Selesaikan Dengan Judul Apa Kalau Begini Itu Sama Dengan Mengadu Domba Ya Ini Ya Segera Dihentikan Itu Ya Saya Juga Meminta Kepada Cominfo Agar Hal-hal Yang Seperti Ini Ya Detek Dalam Hal-hal Yang Begini Ya Karena Ini Sangat Sangat Merusak Ini Sangat Tidak Baik Ya Sangat Tidak Baik Yang Begini Yang Dibuat Oleh Johanes Ini Sekali Lagi Johanes Leon Jangan Membuat Berita-berita Hoax Ya Jangan Judulnya Apa Isinya Apa Sehingga Ya Janganlah Cari Uang Dengan Secara Seperti Ini Dan Saya Himba Juga Kepada Penonton Di Youtube Ya Kalian Kalau Nonton Youtube Jangan Langsung Baru Lihat Judul Baru Lihat Tulisan Sudah Langsung Komen Tanpa Melihat Isinya Akhirnya Ini Bisa Juga Menimbulkan Fitnah Ya Ini Juga Bisa Menimbulkan Fitnah Nah Ini Saja Kawan Bagikan Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Pancasila Ideologi Negara Kita Sabah Bisa Tua 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 Terima kasih.